5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Adik-adik di video pembelajaran kali ini Kak Citra tidak akan menjelaskan tentang materi pelajaran Di sini kita akan bersama-sama menjawab latihan soal Untuk kalian persiapan penilaian harian Penilaian akhir tahun Penilaian akhir semester Di sekolah kalian masing-masing Terkhususnya untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 8 Muatan pelajaran PPKN Jadi dalam tematik itu ada 5 mata pelajaran yang kita pelajari Yang pertama ada PPKN Ada Bahasa Indonesia Ada Matematika Ada SBDP Dan PJOK Nah kali ini kita akan latihan soal Terkhusus di tema 5 Yang muatan pelajarannya adalah PPKN untuk kompetensi dasar 3.1 Mari kita belajar bersama-sama Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C Di depan jawaban yang paling tepat Ini biasanya perintah ini muncul ketika kalian ulangan Atau ketika kalian tes ya adik-adik ya Nah soal yang pertama Bunyi sila kedua Pancasila adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia Menurut adik-adik jawabannya yang mana? Ya jawabannya adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab Sekarang soal nomor 2 Lambang sila keempat Pancasila adalah Nah kita lihat nih Lambangnya yang mana ya Apakah A, B, atau C Ya lambang sila keempat Pancasila adalah Kepala Banteng yaitu yang C Kalau yang A itu adalah lambang sila pertama Yang B adalah lambang sila ketiga Begitu ya adik-adik ya Kita lanjut ke soal berikutnya Ani adalah anak yang taat beribadah Setiap akan melakukan aktivitas Ani selalu berdoa Ani juga rajin ke gereja Sikap Ani menerapkan pengamalan Pancasila Sila ke A. Satu B. Dua C. Tiga Nah disini Ani rajin beribadah Berdoa dan pergi ke gereja Berarti disini berhubungan Dengan ketaatannya saat beribadah Ketaatannya saat beribadah Itu berarti berhubungan dengan Tuhan Nah Pancasila Yang sesuai dengan kegiatan keagamaan Yang hubungannya kita langsung kepada Tuhan Adalah sila ke satu Jadi jawabnya yang A Nomor empat Di bawah ini Yang merupakan contoh penerapan Sila kelima Pancasila adalah Yang mana adik-adik yang sesuai dengan sila kelima Pancasila Sila kelima Pancasila itu berhubungan dengan kegiatan gotong royong Berarti jawabnya adalah B Kita lanjutkan ke soal nomor 5 Tujuan utama dari musyawarah adalah untuk mencapai A. Mufakat B. Perselisihan C. Kekeluargaan Nah saat kalian menghadapi suatu masalah Dan diselesaikan dengan cara musyawarah Berarti dalam musyawarah itu Tujuannya adalah untuk mencapai Mufakat atau kesepakatan bersama Dalam menyelesaikan masalah tersebut Soal nomor 6 Umat agama Buddha beribadah di A. Masjid B. Gereja C. Vihara Untuk umat agama Buddha beribadahnya di Ya Vihara Kalau masjid itu untuk umat beragama Islam Gereja untuk umat beragama Kristen dan Katolik Soal nomor 7 Salah satu manfaat gotong royong adalah A. Pekerjaan lama selesai B. Tercipta persatuan C. Terjadi pertengkaran Maka salah satu manfaat gotong royong adalah Ya tercipta persatuan Soal nomor 8 Yang memimpin musyawarah di kelas adalah A. Ketua RT B. Ayah C. Guru Yang memimpin musyawarah di kelas adalah Ya jawabnya adalah guru Soal nomor 8 Saat pulang sekolah Benny melihat seorang pengemis di pinggir jalan Lalu Benny memberikan sedekah kepada pengemis itu Sikap Benny mengamalkan Pancasila Sila yang ke A. Satu B. Dua C. Empat Mana sila yang sesuai dengan sikap Benny ini Benny memberikan sedekah kepada orang miskin Atau kepada pengemis disini Disitu ada rasa kemanusiaan yang dimunculkan Benny Nah kemanusiaan itu sesuai dengan Pancasila Sila ke Dua Soal nomor 10 Di bawah ini yang menunjukkan sikap cinta tanah air adalah A. Memakai produk luar negeri B. Tidak mengikuti upacara C. Menghargai jasa para pahlawan Mana yang menunjukkan sikap cinta tanah air Pasti jawabnya adalah yang C. Menghargai jasa para pahlawan Sekarang kita masuk dalam soal-soal isian Perhatikan gambar di samping Gambar di samping adalah simbol Pancasila Sila ke Nah disini ada pohon beringin adik-adik Pohon beringin itu merupakan simbol Pancasila Sila keberapa? Ya sila ketiga Adik-adik harus ingat Sila pertama itu simbolnya adalah bintang Sila kedua rantai Sila ketiga pohon beringin Sila keempat kepala banteng Sila kelima adalah padi dan kapas Pancasila berasal dari dua kata Yaitu panca dan sila Arti dari kata panca adalah Dari panca sila itu ada dua kata adik-adik Panca dan sila Panca sendiri artinya adalah lima Sedangkan sila adik-adik Sila itu artinya adalah aturan Berarti kalau digabung Pancasila itu adalah lima aturan Seperti itu adik-adik Adik-adik harus tahu ya Sekarang soal yang nomor tiga belas Made selalu taat beribadah di pura Made juga mengikuti upacara keagamaan nyepi Maka made beragama Nah umat agama apa yang ibadahnya di pura Dan kegiatan keagamaannya adalah nyepi Ya umat agama Hindu Jadi made itu beragama Hindu Kita lanjutkan ke soal berikutnya Saat bermusyawara Berbeda pendapat adalah hal yang biasa Jika pendapatmu tidak diterima Maka kamu tidak boleh Nah disini Kak Citra akan beri contoh adik-adik Saat kalian musyawara di kelas kalian Menentukan ketua kelas Mungkin kalian menunjuk teman si A misalnya Tetapi teman-temanmu Tidak menunjuk si A Mereka lebih setuju si B yang menjadi ketua kelas Maka akhirnya setelah diputuskan bersama Si B yang menjadi ketua kelas Berarti pendapatmu disini tidak diterima Nah apa yang harus kalian lakukan Jika pendapat kalian tidak diterima Kita tidak boleh marah atau memaksakan kehendak Ya jadi tidak boleh kita marah Atau memaksakan kehendak kita Nomor 15 Perhatikan gambar di samping Ini gambar Siti sedang menabung Gambar di samping adalah contoh penerapan Pancasila Sila yang ke Nah ini tentang hidup hemat adik-adik Hidup hemat itu sesuai dengan Pancasila Sila ke 5 Nomor 16 Jika kita menolong orang lain Harus dilandasi dengan perasaan yang Perasaan yang bagaimana Ya harus dengan tulus dan ikhlas 17 Salah satu contoh gotong royong Di lingkungan masyarakat adalah Nah di lingkungan masyarakat kalian apakah pernah bergotong royong? Nah contohnya apa dalam gotong royong itu? Mungkin contohnya kerja bakting Sis kamling Pos yandu Bersama-sama membangun rumah ibadah Itu merupakan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat Nomor 18 Kamu akan pergi berwisata dan keluargamu bermusyawarah Menentukan tempat wisata Maka keluargamu menerapkan Pancasila Sila ke berapa? Di sini yang harus kita garis bawahi adalah kata bermusyawarah Nah bermusyawarah itu berhubungan dengan Pancasila Sila keempat Soal nomor 19 Klenteng adalah tempat ibadah umat agama Ayo klenteng itu tempat ibadah umat agama apa adik-adik? Ya umat yang beragama atau berkeyakinan Kongrucu Soal yang terakhir pada isian ini Para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia Perjuangan para pahlawan ini mengamalkan Pancasila Sila ke Sila ke berapa nih? Di sini para pahlawan itu berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia Dan untuk persatuan bangsa Indonesia Maka perjuangan para pahlawan ini yang mempersatukan bangsa Indonesia Itu sesuai dengan sila ke Tiga yaitu persatuan Indonesia Sekarang kita akan membahas soal urayannya Nah di sini ada beberapa soal Nomor 21 Tuliskan atau sebutkan 6 agama yang ada di Indonesia Ayo coba sebutkan adik-adik Ya ada Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghuju Ini adalah agama yang ada di Indonesia Tuliskan buat contoh Penerapan sila pertama Pancasila di sekolah yang pernah kamu lakukan Ayo di ingat-ingat ya adik-adik ya Sila pertama berbunyi ketuhanan yang maha esa Berarti berhubungan dengan keyakinan kita kepada Tuhan Dan berhubungan juga dengan ibadah Nah mana? Apa saja? Yang merupakan penerapan sila pertama Pancasila di sekolahmu Di sini Kak Cita jawabnya adalah Berdoa sebelum pelajaran dimulai Bisa juga berdoa sebelum pulang Sebelum istirahat Itu merupakan penerapan sila pertama Pancasila Contoh lainnya adalah Mengikuti kegiatan agama di sekolah Sesuai agama kita Misalnya Kalau yang beragama Islam Setiap kuasa Misalnya di sekolah diadakan pesan tren kilat Kalian bisa ikut Jadi di sini mengikuti kegiatan agama Sesuai dengan agama kita Nah itu tadi adik-adik Untuk pembahasan soal Muatan pelajaran PPKN Pada mata pelajaran tematik Di tema 5 KD 3.1 Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya